ini yang dibawah ini jaring ya guys jaringnya kodi kolam jilis disini nah ini misalnya kelihatan ya tapi kalau di kamera kurang jelas ya mulai 35-40an lah ini ini sedang dipersiapkan untuk jaringnya oke ini proses penjaringan sudah dimulai sudah lumayan gelap ya karena sudah jam 5 sore disini ini sembari kita keliling-keliling melihat kolam yang ada di sebelah-sebelahnya ya yang disini nah ini ada kuah kusankir juga ini size-nya masih 20 cm ya masih kita besarkan lagi yang ini kalau yang disini ini juga masih kecil baru nebar kayaknya nggak kelihatan ya yang itu kandang wadus oke ini sudah sampai pinggir ya proses yang bawah rantainya dikencengin nanti baru diangkat oke ini sudah mau diangkat ya kita perhatikan santai naik oke bolok oh santai 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 ini aneh ya cek cengapi cengapi cipono apa ini kuah ku ya kuji beni mantap sekali ya warnanya halus merah halus apa ini apa ini bonteng bonteng bahan santai tidak sama ini bagoni 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 ada siro beko wih istimewa ini beko ya yang cari bahan beko untuk jalan-jalan ready ini istimewa ini ya sanke maruten wih jempo enak merahnya sangat strong sekali halus ya halus sanke istimewa ini keren keren ini ada short body spesial short body kuhaku 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 istimewa ya menyenang ini kuhaku short body kuhaku kuhaku sanku sanke ini ya kuhaku sanke sanke oke ini kelanjutan dari panenan yang kemarin sore ya karena kemarin sampai sini sudah malam sudah gak kelihatan nikahnya sudah gelap ini saya shoot lagi besok keesokan harinya di jam 9 pagi ini ikanya seperti ini ya yang baru kita panen kemarin ini mayoritas ada sanke ada juga kuhakunya beberapa dan tanco tanco juga masih ada ada tanco sanke tanco kuhaku ini misalnya mantap mantap ini istimewa sanke nya ini juga istimewa sanke aikoromo ada juga beko ya sanke sanke josh istimewa size nya ini 35 40 up ya kuhakunya mantap sekali ini 3 step tiap diwajan istimewa ini karena ini masih proses karantina ya jadi setelah kita panen dari kolam itu maksudnya untuk karantina kita taruh di sini dulu Mungkin sekitar 2-3 harian Nanti baru kita review harganya Kita bikin videonya lagi Terus kita karantina di Aquarium seperti itu Ada siro muji Bisa ditandai yang berminat Untuk harga bisa japri dulu ya Karena belum kita review Untuk harganya